Enggak kerasa sudah pertemuan ke-6 Di besok pertemuan ke-7 Kemudian UTS Di UTS-nya nanti Sampai Matrix dan Eigenvector, Eigenvalue Oke mungkin nanti materinya cukup Sampai pertemuan ke-6 Jadi nanti pertemuan ke-7 Kita mungkin ada latihan soal Oke Saya lanjutkan Jadi kemarin Anda sudah Sudah Mengenal Mengenal Mengenai Eigen Eigenvector Dan Eigenvalue Nah Sekarang kita lihat beberapa Aplikasi dari Eigenvalue problem Jadi Memang fungsinya untuk apa Nah sebenarnya fungsinya banyak Nah kita lihat Beberapa saja Jadi disini Di buku ya Di buku Krezik Anda bisa melihat Contohnya Di example 1 Itu adalah Misalkan kita memiliki sebuah Elastic membrane Elastic membrane Dengan Ini ya Dengan persamaan ini X1 kuadrat X2 kuadrat Sama dengan 1 Ini sebuah Lingkaran ya Sebuah lingkaran Nah kemudian Ditransformasikan Dengan Kemudian ditransformasi Dengan matrix A Matrix A Nah kemudian Carilah Principle Direction Principle Direction itu artinya Arah utama ya Dari membrane Ini contohnya Misalkan saya Buat Jadi misalkan Anda punya Sebuah Membran Ini bayangkan Lingkaran itu Membran ya Yang elastis Kemudian dia Ditransformasikan Dengan Matrix A Jadi disini Ya Y sama dengan A kali X Dimana A ini adalah Matrixnya 5 3 3 5 Kali X Nah Seperti Anda tahu Kalau Matrixnya 2 dimensi Seperti ini Ini kan kita bisa Bayangkan Itu sebagai Sebuah Ini ya Apa namanya Transformasi Di Koordinat X Y Di bentuk Transformasinya Ini bisa Mungkin Anda Dulu pernah Melihat Matrix Untuk Transformasi Yang Rotasi Kemudian Apa namanya Dilasi Translasi Nah disini Bentuk Matrixnya Seperti ini 5 3 3 5 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 6 6 6 6 7 8 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 Oke kita bisa Bisa Analisis Dengan Dengan Menggunakan Eigen Value Eigen Value Oke Jadi kita cari Eigen Value nya Dari matrix A ini Oke Oke Anda akan bisa Mencari Jadi Cari determinan nya Jadi 5 Min Lambda Kuadrat Dan Min 9 Sama dengan 0 Ini berapa Lambda Kuadrat Min 10 Lambda Terus 25 Benar ya 25 Oke kita cari Ini Lambda nya Nah kita dapatkan Disini Eigen Value nya 8 Dan Eigen Value nya 2 Kita dapatkan Eigen Value 8 Dan 2 Jadi dari Matrix Ini Dengan Kita cari Determinan nya Dikurangi Lambda Kemudian Cari determinan nya Kita dapatkan Lambda nya ini Sama dengan 8 Dan 2 Nah ini Artinya apa Artinya Ada Sebuah titik Atau sebuah Vector Di masing-masing Eigen Value nya ini Ini yang dia Apabila dikalikan Transformasi ini Dia Hasilnya itu 8 kalinya Atau 2 kalinya Dan 2 kalinya Oke Nah kemudian Sekarang Kita Analisis Cari Eigen Vector nya Untuk Lambda sama dengan 8 Dan Lambda sama dengan 2 Oke Untuk Lambda sama dengan 8 Berarti Matriksnya 5 Untuk Lambda sama dengan 8 Berarti Min 3 3 3 Min 3 Kita bisa dapatkan Disini Ini Kalau Anda Lihat Ini Min 3 Ini sama Yang beratas Atas dan Bawah Jadi ini Kira-kira Min 3 X 1 Dan Sama dengan 3 X 2 Ini kan Sama Berarti Terima kasih Dengan Kata lain X1 Sama dengan X2 Nah ini Kalau saya Bilang 1 dan 1 Ini kan Sama Berarti Bisa Jadi X1 nya 1 X2 nya 1 Ini untuk Lambda sama dengan 8 Lambda sama dengan 2 Itu berarti 5 Kurang 2 3 3 Sama kurang 2 E 1 3 3 Eh sorry 3 Ini berarti 3 X1 Sorry 3 X1 Plus 3 X2 Sama dengan 0 Jadi Atau dengan Kata lain X1 Sama dengan Minus X2 Nah ini Kalau Saya Buat 1 Minus 1 Ini juga Sama Nah ini Berarti Apa Namanya Kita Dapatkan 2 Eigen Vector 8 Dan Eigen Vector Eigen Value 2 Untuk Eigen Value 8 Ini Dia Berlaku Untuk Eigen Vector Selama X1 Sama dengan X2 Kemudian Eigen Value 2 Ini Berlaku Untuk X1 Sama dengan Minus X2 Nah ini Contoh Vectornya Adalah 1 1 Dan ini 1 Minus 1 Nah kita Lihat bagaimana Terima kasih Hubungannya Dengan Membran Tadi Vectornya 1 1 Minus 1 Oke Ini Misalkan X1 Ini X2 Oke Kita Lihat Ketika Vectornya Itu 1 1 Atau X1 Dengan X1 Ini artinya Seperti ini Ketika Vectornya Itu 1 1 1 1 Itu berarti Kesana 1 Ke Kanan 1 Ke Kiri 1 1 Atau Atau Bisa Juga Sebalinya Itu Berarti Dia Apa Namanya Garis Ini Itu Titik Ini Ini Akan Dimultiplikasi 8 Kalinya 8 Kalinya Vector Ini Jadi Ini Pindah Titik Ini Pindah Kesini Pindah Vector Ini Pindah Kesini Ya Kan 8 Kalinya Misalkan Disini 1,1 Disini Jadi Pindah Ke 8,8 Karena Apa Karena Ber Ber Ini Vector Ini Ini Kan 1 1 Vector Ini 1 X1 Termasuk Juga Yang Sini Ini Ini Juga Sama Ini Berlaku X1 Sama Dengan X2 Jadi Kalau Disini Misalkan Minus 1 Minus 1 Dia Akan Menjadi 8 Kalinya Disini Minus 8 Minus 8 Ini Pindah Kesini Kemudian Jadi Jadi Untuk Yang Berada Di Vector Ini Apa Namanya Sini Kemudian Untuk Untuk Yang Lambda Sama Dengan 2 Atau Vector 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 Minus 1 Jadi Vector 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 dengan cara yang sama ini berarti 2 kalinya misalkan ini 1, minus 1 berarti ini 2 kalinya, jadi dia pindah ke sini 2, minus 2, karena 2 kalinya kemudian ini kan juga termasuk vektor yang X1 sama dengan minus X2, ini juga pindah ke sini di berapa ini, minus 2,2 oke, jadi eigenvector 1, 1, dan 1, minus 1 ini menunjukkan sumbu utamanya di buku namanya principal direction oke, jadi dia anda bayangkan di sini sebuah membran kan, membran kan elastis jadi ini di stretch atau di jewer gitu, sehingga dia melebar ya ke sana sebanyak 8 kali ya kemudian ke diagonal samping-samping sebanyak 2 kali oke ini nanti bentuknya menjadi sebuah ellipse sebuah ellipse oke, gambarnya kurang bagus ellipse jadi dari lingkaran anda transformasikan dengan matrix A tadi nah ini berubah menjadi sebuah ellipse ellipse dengan apa, dengan principal directionnya ke vektor 1, 1 sebanyak 8 kali vektor 1, minus 1 sebanyak 2 kali nah itu jadi apa namanya aplikasi dari salah satu aplikasi dari eigen value mungkin kalau dulu di matrix di SMA mungkin diajarkan transformasinya hanya berupa rotasi atau multiplikasi scaling nah tapi kalau di dengan bentuk matrix yang A ini ini dia berupa stretching stretching ke sumbu apa namanya ke arah-arah ini yang tadinya lingkaran dia berubah jadi ellipse nah ini salah satu aplikasi dari eigen value nah persamaan , persamaannya bagaimana persamaan dari ini persamaan dari ellipse nya ya anda bisa nanti bisa turunkan kalau sebelumnya persamaan lingkaran itu kan sekuadrat plus y kuadrat sama dengan satu nah ini nanti ada bisa turunkan ini persalahan ellipse nya jadi dari sini ya oke dari sini nanti anda cari dulu ini ini kan apa namanya x x dan y ini kan di koordinat kartesian ya koordinat nah anda ubah anda ubah nanti jadi koordinatnya x itu sama dengan r cos theta ya nah anda ubah x nya x nya r cos theta ini untuk 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 yang sumbu z eh sorry untuk yang arah ke sini ya anda arah ke sini ini kan berarti sudutnya 45 derajat ya berarti x nya ini jadi 8 cos theta z2 yang arah sini 2 cos 1 theta theta disini 45 theta yang di bawah 135 oke mungkin nanti itu tidak sampai ke situ ya jadi oke nanti kita nanti tidak sampai ke situ jadi intinya untuk untuk transformasi ini ya transformasi matrix A itu didapatkan principal directionnya ke arah sana 8 nilai eigenvalue nya dan ke arah yang vektor satunya itu 2 ya itu salah satu ini apa namanya gunanya stretching of elastic membrane anda bisa lihat penjelasannya di buku krisik oke nah ini persamaan akhirnya seperti ini ya seperti ini jadi yang tadinya X X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan 1 ini jadi X nya diganti Z nya dimana Z nya ini sumbunya berubah jadi principal directionnya disini yaitu untuk eigen aplikasi dari eigenvalue dan eigen vektor ada aplikasi yang lain misalkan di buku krisik ini ada untuk mencari apa namanya proses markov kemudian beberapa aplikasi di bedang mekanik saya kira nanti untuk di bidang elektro ini cukup banyak terutama nanti kalau apabila Anda ingin di programming misalkan untuk pengolahan citra pengolahan gambar gambar itu kan bisa dimodelkan sebuah matrix Anda ingin misalkan untuk gambarnya dirotasi berarti ini harus melakukan perkalian matrix untuk yang rotasi di stretching itu juga untuk perkalian matrix untuk apa namanya untuk stretching seperti ini kemudian saya lanjutkan ini masih sebenarnya masih berhubungan dengan eigenvalue dan eigenvector jadi beberapa bentuk matrix bentuk matrix itu ada beberapa jenis yaitu simetri skusimetrik sebenarnya kita sudah bahas kemarin tentang matrix kemudian ada ortogonal matrix nah ini kira-kira bagaimana nah pertama kita kita bisa merubah merubah sebuah matrix untuk yang kasus simetrik dan kasus simetrik dan skusimetrik simetrik ini berarti a-transforce nya sama dengan matrix itu sendiri sebenarnya skusimetrik a-transforce nya sama dengan minus a oke untuk skusimetrik dan skusimetrik kita bisa membentuk membentuk ini ya membentuk jadi membentuk misalkan kita punya matrix r nah kita bisa dekomposisi menjadi ini sorry saya ulangi ya misalkan anda anda punya matrix A misalkan anda punya matrix A anda bisa cari ya matrix r r nya itu berarti matrix yang simetrik itu dengan setengah a plus a-transforce nah ini hasilnya r ini merupakan merupakan matrix si metriknya s ini merupakan matrix skusimetriknya oke berarti kalau dari dua persamaan ini kita bisa tulis berarti r ditambah s itu sama dengan setengah a setengah a a plus d setengah berarti sama dengan a kemudian kalau a kalau r dikurang s r dikurangi s berarti ini a-transpose ya oke ya jadi kalau kita memiliki matrix A itu kita bisa di decompose menjadi matrix R dan matrix S dan S oke nanti mungkin ditanyakan misalkan saya punya matrix A kemudian carilah matrix R dan S nya di dekomposisi R dan S nya oke anda bisa cari dengan ini dan ini nah untuk sifat dari matrix simetrik dan skusimetrik simetrik dan skusimetrik itu berarti yang pertama untuk kasus yang simetrik itu eigenvalue nya dari matrix simetrik itu adalah real ya adalah real kemudian yang B seperti yang contoh tadi ya itu 5 3 3 5 nah ini eigenvalue nya ini real ya ini kan A transpose sama dengan A kemudian kalau yang skusimetrik itu tadi negatifnya negatifnya jadi 5 misalkan seperti ini negatifnya contohnya gimana ini kan ditranspose sama tapi kalau negatifnya berarti negatifnya ini berarti nah ini contohnya seperti ini minus 5 3 3 5 bentar ini dulu ya saya buka bell dulu removing kemudian tidak kalau saya kemudian saya Terima kasih. 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 Terima kasih.